Intro Elkan Bago tak jadi pemain inti di Timnas Indonesia vs Kamboja Namun sebelum kami bahas seperti biasa, kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya dulu ya Agar kalian gak ketinggalan update seputar berita Timnas setiap harinya Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Intro Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, memastikan tidak akan menurunkan Elkan Bago Sebagai pemain inti dalam laga lawan Kamboja di Piala AFF Kamis 9 Desember Dalam sesi konferensi pers yang digelar pada Rabu 8 Desember Shin Taeyong menyatakan Bago belum berada dalam kondisi ideal untuk bermain sejak menit pertama Elkan tidak bisa masuk tim untuk pertandingan ini Dia baru tiba jadi harus memberi istirahat terlebih dahulu Atau menjadi cadangan, ucap Shin Taeyong Bago jadi salah satu pemain Timnas Indonesia yang berkipra di luar negeri Ia sempat bergabung dengan pemusatan tatian Timnas Indonesia pada jeda internasional bulan lalu Namun harus kembali ke klub ketika masa jeda internasional berakhir Bagut baru berusia 19 tahun dan diharapkan jadi salah satu pemain yang bisa memberikan perbedaan di lini belakang Timnas Indonesia Saat tampil di Piala AFF Dalam laga lawan Afganistan, Bagut terbilang menunjukkan penampilan yang impresif Bagut memperagakan pembacaan bola yang bagus di lini belakang Sayangnya Bagut mengalami masalah di kepalanya dalam laga tersebut Sehingga ia harus keluar di menit ke 68 Setelah Bagut keluar, barulah Timnas Indonesia kebobolan oleh Afganistan di laga tersebut Pada Piala AFF kali ini, Timnas Indonesia berada satu grup dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos Dua tim terbaik di tiap grup bakal lolos ke semifinal Bagaimana menurut kalian?